Intro MG Listeners, band legendaris Sila on 7 bersiap untuk menghentak Jakarta pada 28 Januari 2023 melalui konser tunggal Tunggu Aku di Jakarta dan akan digelar DJI Expo Kemayoran. Para Sila Gang dipastikan akan mengobati rindu mereka. Antara suara selaku promotor menyiapkan berbagai hal istimewa. Selain menghadirkan Sila on 7, juga akan menghadirkan musisi lain untuk menjadi opening perform di konser Sila on 7. Ada siapa saja dan juga bagaimana persiapannya untuk besok? Kita akan tanyakan langsung kepada CEO antara suara Andri Feraning Ayu atau yang akrab di Sapa Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo. Selamat siang, apa kabar Mbak Ayu? Selamat siang, Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bayu, kalau kita flashback nih ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh sempat ada Sila on 7 yang quote unquote konser gratis di mall Kota Kasablanca itu dan berhasil ngebuat kokas menjadi lautan manusia. Nah setelah itu beberapa hari kemudian tuh ada pengumuman bahwa akan digelar konser Sila on 7. Nah apakah momen itu yang coba ditangkap oleh antara suara atau memang sudah sejak awal berniat menggelar konser Sila on 7 ini? Iya. Jadi sebetulnya memang antara suara nih saya mewakili antara suara itu memang sempat ngobrol gitu ya dengan teman-teman Sila on 7. Memang kita memiliki visi yang sama gitu. Apalagi setelah pandemi itu Sila on 7 masih belum banyak tampil di mana-mana dan kita akhirnya sepakat untuk membuat konser bersama gitu. Jadi memang kita sudah merencanakan ini sudah sejak lama, cuman kebetulan momennya ini adalah waktu yang tepat gitu. Iya. Nah saat ini kan sudah hakmin satu nih Mbak Ayu. Boleh dikasih tahu sudah sejauh mana persiapannya hingga saat ini? Alhamdulillah semua persiapan lancar hingga sampai sekarang gitu ya. Kita semua on track sesuai dengan schedule. Kita berharap semoga besok semua berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan rencana kita di awal. Oke. Boleh dijabarkan randaunya seperti apa? Opening performance dari siapa saja gitu? Iya. Jadi kita akan open untuk pintu masuknya itu start dari jam 3 sore. Jadi semua pengunjung yang sudah memiliki tiket itu dapat masuk ke area konser. Dan kemudian kita akan mengundang yang spesial nih untuk opening act yang dipilih langsung oleh Sila on 7. Itu yang pertama kali ada band coklat itu di jam 17.30. Kemudian akan ada lagi opening performance dari Perunggu itu juga jam 18.45. Nah ini terbagi menjadi beberapa stage atau hanya satu stage? Hanya ada satu stage spesial memang hanya untuk Sila on 7 saja gitu. Jadi yang ada dua opener tadi itu memang untuk menunggu gitu ya sambil menunggu Sila on 7 perform gitu. Nah kalau kita melihat gitu dari tadi rundown akan ada opening act. Nah kemarin itu kan sempat ada keresahan nih dari Sila Gang ya. By the way untuk MJ listeners yang tidak tahu Sila Gang, Sila Gang adalah sebutan untuk fansnya Sila on 7 ya. Jadi ada keresahan kalau ini jangan-jangan Sila on 7-nya cuma sebentar nih. Nah boleh dijawab keresahan itu Mbak Ayu? Iya, saya paham sih memang sudah mulai banyak keresahan dan berbagai asumsi yang ada di luar sana. Tapi yang bisa saya pastikan di sini bahwa memang ini adalah konser yang kita bikin bersama dengan Sila on 7. Pastinya konser ini spesial. Tidak akan sama dengan konser-konser Sila on 7 lainnya. Mungkin di event lain gitu ya. Jadi dapat dipastikan bahwa Sila on 7 akan mulai dari jam 8 gitu ya. Itu hingga jam 11 malam. Jadi nanti bisa semuanya menikmati spesial performance lah ya dari Sila on 7 itu sendiri gitu. Nah kalau tidak salah itu sempat ada kompetisi ya Mbak ya? Betul sekali. Itu tolong diceritain Mbak kompetisi itu seperti apa? Dan nantinya mereka akan manggung ya? Istilahnya manggung di mana gitu? Oke jadi kemarin kita membuat kompetisi gitu ya bernamakan Itu Aku. Jadi itu adalah salah satu judul dari lagu Sila on 7 juga. Kita memang kemarin dengan tim Sila on 7 juga berdiskusi bahwa kita ini ingin memberikan kesempatan gitu ya. Untuk para talenta-talenta luar biasa di luar sana yang memang biasanya tidak memiliki tempat nih untuk mereka bisa perform gitu. Jadi karena kita sudah open gate dari jam 3 sore maka kita memberi kesempatan beberapa talenta untuk bisa submit karyanya mereka gitu ya. Dan ini langsung kita nilai dan akhirnya kita pilih 5 gitu ya performer yang akan tampil di area venue-nya konser Sila on 7. Jadi nanti dari jam 3 sore itu sebenarnya sudah mulai bisa menikmati gitu ya berbagai hiburan yang ada di dalam. Boleh dikasih tahu Mbak ada siapa aja itu 5 orang yang tadi pemenang kompetisi itu? Bentar ya aku harus contek dulu. Oke boleh. Lupa ya? Betul karena ada ada 5 schedule-nya sebenarnya. Tunggu sebentar. Jadi yang pertama itu ada Widya Ayu. Yang pertama itu udah lolos. Terus kemudian ada Haifa Azura. Dan yang ketiga ada Ferry Yoga. Terus kemudian ada Aktifa dan juga ada The Good Wishes gitu. Nah ini mereka terpilih itu berdasarkan vote atau emang ada tim khusus gitu? Memang ada dua faktor di sini gitu. Jadi yang pertama itu adalah penilaian berdasarkan kurasi gitu ya dari tim internal kita. Terus kemudian yang kedua itu berdasarkan tambahan dari nilai terbanyak voting. Oke jadi untuk MG Listeners misalnya datang dari opening gate jam 3 itu dapat melihat talenta-talenta tadi ya yang mengikuti kompetisi dan berhasil memenangkannya ya Mbak Ayu ya? Betul sekali. Oke nah sekarang untuk Sheila On Seven-nya sendiri. Seperti yang kita tahu kan udah ada beberapa anggota yang hengkang gitu ya. Nah apakah mereka besok akan tampil dengan formasi lengkap atau dengan additional players Mbak? Nah itu menjadi sebuah rahasia ditunggu aja. Oke kejutan ya. Tapi pastinya sekarang itu kejutan. Betul tapi pastinya memang Mas Duta, Mas Eros, dan Mas Adam itu akan memberikan performer yang terbaik. Oke. Apakah mereka akan featuring atau itu akan menjadi kejutan juga? Featuring dengan siapa gitu? Betul itu nanti dilihat aja lah konsep dari mereka sudah dipersiapkan semuanya. Oke baik. Nah Mbak Ayu sekarang kita ngomongin tiket nih. Kalau nggak salah waktu itu begitu tiket dibuka tiketnya ludes hanya dalam 30 menit ya? Correct me if I'm wrong ya Mbak ya? Betul, betul, betul. Nah berarti apakah sudah tertutup kesempatan Syilageng yang belum dapat tiket untuk membeli tiket on the spot? Iya kita mohon maaf sekali gitu ya. Karena memang ketika bulan November kemarin kita sudah open untuk penjualan tiket online. Dan Alhamdulillah antusiasme semua Syilageng luar biasa. Sehingga dalam kurang dari 30 menit itu semua tiket sudah sold out. Jadi kita sudah tidak membuka penjualan tiket kembali. Dan ketika nanti di venue kita juga tidak membuka untuk on the spot. Seperti itu. Oke. Nah untuk besok sendiri apakah ada penukaran tiket atau mungkin beberapa hal yang harus diketahui oleh Syilageng sebelum datang ke venue Mbak? Iya, jadi kalau untuk penukaran tiket tidak ada. Jadi ini simpel banget. Tidak perlu susah-susah gitu ya harus datang cepat-cepat untuk menukaran tiket. Cukup bawa e-vouchernya saja dan KTP. Terus kemudian nanti bisa langsung di-scan untuk masuk ke area konser. Oke, nah setelah Syilageng on 7, rencananya antara suara mau menggelar konser siapa lagi Mbak Ayu? Suara biasa memang kita sudah merencanakan dan kita sedang mengobrol gitu ya untuk membuat konsep yang menarik lagi lainnya. Tapi pastinya nanti ditunggu aja launchingnya nih gitu. Masih rahasia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Sukses ya besok konsernya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan memuaskan para penontonnya. Iya, sampai ketemu semua ya. Salah geng. Oke, sampai ketemu Mbak Ayu. Iya, terima kasih. Oke, MG Listeners. Itulah CEO antara suara Andri Feraning Ayu yang sudah meluangkan waktunya untuk MG Radio dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Sukses untuk konser Syilageng on 7 hari Sabtu besok. Selamat menikmati. Selamat menikmati.